Harus berkantor di tengah covid-19 Menghadapi video normalan bagi harusan Video ini, coba memandu kamu-kamu nih guys yang harus masuk ke kantor Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa Lidungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker Setelah masuk transportasi umum Jangan lupa guys, bersihkan tangan setelah menyuntuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian Kemudian, jangan lupa cek suhu pakai termogun Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys Seperti misalnya kartu ini Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail Ingat guys, barang anda jangan diletakkan di lantai Oh iya, sebelum beraktifitas, biasakan mencuci tangan ke toilet Saat di toilet, ingat, bukanya pakai siku Kemudian, saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku Di meja kerja, sering banget nih kita menerima telepon Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang Pastikan guys, dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer Begitu pun saat kamu sedang meeting Jangan lupa, jaga jarak aman minimal 1 meter Lebih baik lagi 2 meter Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri Dan pastikan pantry bersih Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala Mulai dari barang-barang di dapur Seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol Pokoknya semua deh Nah, giliran mau pulang Semprotkan disinfektan meja Dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai Saat sampai di rumah, ingat ya guys Biasakan membuka dengan siku Pastikan sepatu kita tetap bersih Dan letakkan sepatu kita di rak tertutup Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah Cuci tangan dulu Mandi dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja Ribut banget sih ya guys Tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini Biar kita tetap bisa bekerja Dan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa ngalor ngidul dimanapun teman-teman berada Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat tentunya Untuk edisi hari ini 5 Agustus tahun 2020 Faiz kembali dapat menyapa teman-teman pemirsa ngalor ngidul dimanapun teman-teman berada Tapi jangan lupa teman-teman di subscribe di channel youtube sultantv.co Kemudian juga di follow di alsocialmediasultantv.co teman-teman di instagram, twitter dan juga facebook Seperti biasa teman-teman selama 1 jam ke depan Tentunya setiap minggunya Faiz akan menghadirkan narasumber yang menginspirasi untuk kita semua Dan sudah hadir untuk episode kali ini teman-teman salah satu pengusaha muda asal rangkas teman-teman Yang hari ini dengan susah payah tim Sultan TV bisa menghadirkan beliau untuk hadir di program ngalor ngidul Sudah hadir? Ini kakak Muhammad Fakir Assalamualaikum kakak Fakir Waalaikumsalam Salamat dulu dong Oke selantap Tapi sebelum ngobrol-ngobrol aku minum dulu ya Asik Coba bareng dong bareng tuang Mantap Kita cheers dulu kakak Fakir Coba Asik Ches 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 Duh kecolok ya Luar biasa teman-teman Enak mantap ya Dan teman-teman tentu saja hari ini teman-teman selama 1 jam ke depan tadi Faiz sudah menginformasikan untuk teman-teman pemirsa ngalor ngidul Tentunya kak Fakir ini adalah owner dari InSpace Nah ini ya Ini yang produknya tadi Faiz minum seger banget luar biasa teman-teman Kak Fakir langsung ngomongin ke produk Kabar baik tentu ya Alhamdulillah Baik bang tentunya Baik ya Jauh dari rangka ke serang berapa jam kak Fakir? Tadi 12 jam sana 12 Next Tapi sebelumnya mungkin bisa disapa-sapa dulu teman-teman pemirsa ngalor ngido Atau buat teman-teman kak Fakir yang hari ini lagi nobar Katanya nobar di rakas Ada 12 juta ribu miliar yang lagi nonton Sultan TV ya Halo teman-teman Kamera satu, kamera dua, kamera tiga Oke Halo semuanya teman-teman Sultan TV dan teman-teman InSpaceer Nah Oh InSpaceer Iya InSpaceer Nah Kebetulan disana juga di InSpace udah kita siapin billboard ya Nonton bareng Yus, jadi hari ini lagi nonton bareng Nonton bareng Hei, hei, hei Semana nih Kak Fakir terima kasih sudah hadir di ngalor ngido luar biasa Tapi sebelumnya mungkin bisa diceritakan kak Fakir awal terjun di bisnis InSpace Di saat teman-teman seusia kak Fakir kan biasanya kalau memulai usaha kan takut Takut gagal Takut tidak berhasil Takut hal-hal yang memang sebenarnya tidak, tidak mesti dipikirkan Biasanya seusia kak Fakir ini hanya fokus main Main Konsumtif lah ya, ngabisin duit Tapi usia masih sangat mudah sudah berpikir jauh untuk membuka usaha Awalnya gimana? Ya, pertama kan dari awalnya kan memang ini usaha dibangun sama teman-teman bareng Teman-teman main lah teman-teman di satu circle saya Di awal tuh memang kita cuma main-main Cuman kan setelah usia yang kayak gini Kayaknya kalau kita untuk nongkrong terus ditakut orang Kita yang ngeluarin uang Lebih baik kita yang dapet uang Orang yang nongkrong di tempat kita Betul, betul Nah kayak gimana ya caranya Karena kan memang Berarti basic suka nongkrong ya Suka nongkrong Ya layaknya anak-anak muda saat ini kan Mereka juga sering nongkrong Dan kami juga sering nongkrong Nah kalau misalkan hari ini nongkrong di tempat A Hari ini nongkrong di tempat B Suka tempat C Kenapa kita yang bikin tongkrongan Kita yang bikin tempat Jadi mereka yang ngasih duit ke kita Bisa sambil nongkrong, sambil kerja Tapi sambil dapet uang juga Jadi memang awalnya kegelisahannya dari sana Sering nongkrong, suka nongkrong Berpikiran gimana kalau gak buat kafe sendiri aja gitu Tapi kan gak sesederhana itu Mungkin butuh tempat Kemudian butuh kualitas makanan Dan yang juga enak Gimana itu Kak Fagi? Ya dari awal kita memang bisnisnya itu seadanya Bang Seada-seada-seada Dari cuma powder yang dari nutrisari Yomi Yaudah gitu yang memang harganya sesuai kantong mahasiswa gitu kan Nah mungkin dari sana kita bergerak terus Sampai akhirnya kita bisa kebeli powder green tea Beli grinder Beli kopi Karena basically kita memang gak tahu gitu Bisnis kopi itu kayak gimana dari dulu sampai hilirnya Beansnya, biji dari green beannya kayak gimana sampai bisa dikonsumsi kita gak tahu gitu kan Siap-siap Nah abis dari situ mungkin kita belajar Karena memang di rangkas alhamdulillah itu ada namanya komunitas kopi Komunitas kopi Amanya itu Multatuli Coffee Movement Makasih juga buat Lagi pada nobar juga katanya teman-teman bisa disapa juga Halo teman-teman Multatuli Apa? Multatuli Coffee Movement Coffee Movement Luar biasa Respect Respect Nah disana Multatuli Coffee Movement juga merangkul kita Masih banyak belajar disana Jadi kita tahu dari bisnis dari hulu sampai hilirnya kopi itu seperti apa gitu Siap-siap Kalau Kak Faki sendiri sekarang statusnya masih mahasiswa kah? Tapi kalau aku lihat ini masih mahasiswa ya? Ya alhamdulillah saya kan udah saya sebenarnya fresh graduate dari Institut Pertanian Bogo Sekarang lagi ngelanjutin studi di Paskasarjana Meningumen Bisnis Berarti baru banget lulus ini? Baru banget bisnis dan lanjut S2 di... Lulusan COVID berarti ya? Iya bener-bener Wisudanya itu gak virtual gak kemarin? Alhamdulillah kemarin wisudanya sempet masih sempet Alhamdulillah Gak virtual ya? Nanti Pak Kreatif kita nih Pak Nana Kreatif Sultan TV kan baru lulus kemarin Pertanian dari Untilta ya Ini wisudanya ini Apa? Virtual ya? Virtual aduh Gimana? Siap-siap Nah otomatis kan ketika memantapkan hati untuk berbisnis Oke gue berbisnis di saat teman-teman yang lain mungkin ketika lulus kuliah Fokusnya bagaimana gue bekerja di tempat perusahaan-perusahaan yang besar Perusahaan-perusahaan yang bonafit dan lain sebagainya Ada tentangan dari orang tua itu seperti apa Kak Faki? Sebenarnya memang dari orang tua sih menginginkan anaknya untuk jadi PNS atau jadi pegawai BUMN Karena kan PNS dan pegawai BUMN itu gajinya tetap gitu Karena bisnis kan sangat tidak pasti ya Kalau lagi rame ya rame ya Kalau nggak ya nggak Cuman saya meyakinkan orang tua untuk saya bisa di bidang ini gitu Siap-siap Kalau PNS dan BUMN kan kayaknya terlalu mainstream untuk saya gitu Dan saya juga emang orangnya yang nggak mau terpaku akan waktu gitu Kalau PNS, BUMN tuh memang harus bangun pagi jam 8, pulang jam 4 Tapi kan kalau bisnis ya yaudah kita jalan aja dan sama teman-teman juga akan enjoy gitu Siap-siap Saya nggak mau ada stigma yang banyak orang kantoran menghadapi arsenin itu seperti kayak Monday adalah monster day Tapi saya nggak mau ada stigma itu Tapi pertanyaan besar Fais adalah Kenapa semua orang tua mendambakan anaknya untuk menjadi PNS ya? Nah mungkin menurut saya ya Menurut saya memang PNS itu sangat menjanjikan kan Karena memang Apa karena seragam ya? Mungkin Diraup berapa sih seragamnya? Bisa kita beli nggak? Jangan, jangan, jangan Jangan ditiru Gajinya juga ya Gajinya tetap gitu mungkin Sebulan-bulannya memang dapat segitu gitu Sedangkan bisnis kan Bisnis kan kadang rugi, kadang nggak pernah untung Kadang rugi, kadang nggak pernah untung Ya sama aja Emosi loh Nah Kak Waki tadi kan benar orang tua tentu menginginkan anaknya tadi Bekerja di perusahaan yang besar dan lain sebagainya Bagaimana proses meyakinkan itu sudah dibuktikan kah sekarang menurut Kak Waki atau seperti apa? Masih proses? Menurut saya untuk sejauh ini masih proses dan sedikit demi sedikit Mungkin orang tua saya udah yakin dengan beberapa progres yang saya lakukan di kedai saya Siap, ini dari tahun berapa ngomong-ngomong? In space? Baru 5 bulan mah ya 5 bulan? Baru 5 bulan 5 bulan, baru kemarin berarti ya? Maret, Maret baru keserang Covid jadi Berarti 7 bulan lagi anniversary yang ke 1 tahun ya? Nah bener banget Lama banget 7 bulan Insya Allah kalo misalkan anniversary ini mungkin Sultan TV ini bisa diundang ke space Nah ini yang menarik teman-teman Ngomongin bisnis kopi Kan biasanya kalo orang nge-branding bisnisnya adalah pake kata-kata kopi di belakangnya Misalkan contoh kayak kedai kopi, tempat kopi atau Kenapa ini namanya in space? Ada piso poli Piso lo Pilosofis Piso polis Ribet beneran Ajarin 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 Filosofi Filosofi Ajarin Ajarin Bikin Piso lo si P-nya apa ini? Kak Fakir Ya filosofisnya tuh sebenernya memang kita di awal memang udah membentuk Karena kan teman-teman kami juga sebenernya terjun di dunia YouTube Nah ini Ngaco Institute Nah mungkin di dunia YouTube mungkin sekarang kita udah gak fokus lagi ke arah sana Ngaco Institute tuh dibikin seperti holdingnya perusahaan kita Betul Nah sekarang alhamdulillah kami sudah membentuk in space-nya itu dari Ngaco Institute Institutnya itu dari holding perusahaan kami Ngaco Institute Nah sekarang alhamdulillah kita sudah menjalankan beberapa bisnis dari holding perusahaan itu Yang pertama in space ini di kedai terus di clothingan itu ada NGC Cloth Dan di es batu kristal ada NGC Crystal Ice Nah alhamdulillah NGC Crystal Ice itu sudah men-supply beberapa kedai yang ada di rangkas itu Siap-siap berarti anak-anak perusahaannya ada berapa tadi itu selain in space? Ada NGC Cloth Dua Ada NGC Crystal Ice Ada juga NGC Production yang buat foto-foto di wedding sama NGC wedding organizer Lima berarti ya? Alhamdulillah Luar biasa Itu orang-orangnya itu-itu aja circle-nya atau beda-beda ada timnya? Circle saya itu-itu aja Cuman setiap orangnya mungkin sudah ada owner-ownernya masing-masing Mungkin saya sama teman saya namanya Mufit di owner in space Dan ada Gian di owner NGC Crystal Ice Ada Iqbal di NGC Clothy Dan masih banyak teman-teman yang lainnya sudah punya plot-plotnya masing-masing Siap-siap Kak Fakih ketika mempunyai semangat yang luar biasa untuk membangun sebuah bisnis Semangat yang menggebu-gebu tiba-tiba hadirlah Covid-19 waktu itu Ya bener-bener Bagaimana itu prosesnya? Ya memang di awal kita cukup berat ya menghadapi Covid ini gitu Karena memang kita belum terbiasa kan menghadapi ini Cuman ya kita sebagai anak muda dan juga saya kumpul bersama anak-anak gimana nih cara Aku sembari minum aja ya Boleh boleh Saya kumpul sama anak-anak gimana caranya kita bisa menghadapi Covid ini gitu Pertama kedai tetap jalan terus semua kegiatan perusahaan kita tetap jalan Nah mungkin kita berusaha di movementnya di online gitu Betul Kita cari yang jemput bola kayak misalkan kedai in space ini Gak usah gak ada yang datang ke kedai kita hanya take away dan delivery order gitu Nah kalau ngomongin bisnis kan sekarang eranya udah berubah ya Kak Ya bener-bener Kak Fakih, gak lagi orang ketika pengen sesuatu itu harus datang ke tempat Bener banget Ada pesan antar lah ya seperti itu Kalau Kak Fakih memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi seperti apa? Ya selalu kita selalu sangat memanfaatkan media sosial untuk segi promosi Yang pertama mungkin selalu update di setiap harinya di akun Instagram masing-masing Karena setiap bisnis kita udah ada akun Instagramnya masing-masing Siap siap Untuk in space ini apa Instagramnya Kak Fakih? At in space.e At in under cloud space Oh in space ya itulah bahwanya Nah biasanya kan kalau berbicara lagi-lagi bisnis kan ada kayak semacam apa ya Kak Fakih? Ada kejutan-kejutan Bener-bener Selama lima bulan ini teman-teman dari in space sudah ngasih kejutan apa untuk customer mungkin misalkan kayak beli dua gratis satu atau seperti apa Kak Fakih? Untuk kejutan-kejutannya mungkin itu kita ada beberapa paket-paketnya mungkin karena itu juga salah satu strategi untuk menghadapi covid kemarin ya Mungkin gratis ongkir untuk seluruh wilayah Rangkas Bitum Wow Mungkin udah gitu kita juga ada promo, beli dua gratis satu, terus ada paket-paket untuk keluarga juga Karena kan sekarang quality time sama keluarga banyak banget ya orang-orang yang gak keluar rumah dan gak bersekolah dan gak bekerja di rumah Siap siap, berarti kalau basicnya in space ini berarti kopi? Sebenarnya kita lebih ke non coffee nya sih Karena kita ingin merangkul pasar yang kebanyakan mungkin cewek-cewek ya Cewek-cewek karena gak concern ke ala kopi, kalau cewek-cewek lebih ke red velvet, green tea dan lain-lain Cuman ya karena kopi saat ini sudah menjadi lifestyle ya Wih, gaya hidup ya teman-teman, gak kopi gak keren Nah, bener banget Kopi, sunset, indie banget lah ya Jadi ya mau gak mau kita memang harus ada kopi ya Dan terus develop terus tentang masalah kopinya kayak gimana Siap siap, jadi memang apalagi ketika memang beberapa film yang mengangkat tentang kopi itu sendiri Filosofi kopi dan lain-lain sebagainya Jadi seolah menjadi gaya hidup tadi ya Gak kopi itu gak keren, walaupun sebenarnya orangnya gak suka banget sama kopi Datang ke coffee shop yang dipesan juga bukan kopi sebenarnya ya Teh manis ya Tapi keren aja datang ke kopi Nah, berarti kalau tadi Kak Fakhi mengatakan bahwa memang teman-teman sekarang lifestyle nya adalah kopi Tapi balik lagi ketika datang ke in space itu tidak hanya kopi yang bisa teman-teman pesan Justru kebanyakan dari pelanggan selama ini yang dipesan apakah memang pure kopi atau yang lain Kak Fakhi? Sebenarnya kalau misalkan bisa dilihat statistik yang kita dapatkan ya dari teman-teman yang jaga Sebenarnya kalau dari yang pesan itu non kopi Cuma kita siasati gimana ya caranya Supaya mereka lifestyle nya dapat Tapi kopinya gak terlalu strong gitu Nah dibuatlah es kopi susu gula arena, es kopi susu rega, es kopi susu kamelia atau vanilla Kamelia? Kayak judul lagu ya? Kamelia Kok garing sih? Lanjut lagi Jadi kopinya tetap dapet, non kopinya juga tetap kerasa Jadi tetap ada di jalur di tengah-tengah lah Siap-siap, jadi memang lifestyle mengalahkan segalanya ya? Kita yang harus menyesuaikan dan terus bergerak lah Dan yang pasti di in space gratis wifi ya Kak ya? Gratis wifi ya Gratis wifi Tapi kalau nyampe kesini gak nyampe ya? Cuman ke Qatar nyampe Kak Iya, Qatar ya? Pengen gratis Enggak, soalnya kan Fais sudah pesen in space nih Biasanya kan kalau pesen itu di cafe harus gratis wifi Gak nyampe ya? Gak nyampe, soalnya nanti di tethering-nya Di tethering ya Rangkas kesini jauh coy ya Nah berarti awalnya berarti Kak Fakih suka ngopi dan suka banget sama nongkrong Dari sejak kapan itu Kak Fakih suka banget sama kopi? Edik kecanduan lah sama kopi Mungkin sudah dari SMA ya Cuman booming-boomingnya baru sekarang-sekarang kan Kopi shop dimana-mana, udah nongkrong dimana-mana juga Kalau kata orang-orang pecinta kopi mah kerja itu formalitas Kopi rutinitas Iya Ibu baru dapet dari Instagram Hahaha Kalo lagi, tentu selama lima bulan banyak-banyak rintangan Banyak cobaan terlebih kemarin ketika ada covid Nah sekarang kan sudah masa transisi nih Dari covid kemudian ke new normal Kenormalan baru Apa yang akan dipersiapkan oleh InSpace berikutnya? Langkah-langkah? Mungkin untuk mempersiapkan normal baru Karena kan bener-bener protokol kesehatan masih kita jaga ya Kita menyiapkan masker selalu untuk buat temen-temen yang mungkin mau datang ke InSpace Tapi nggak lupa buat masker Kita selalu menyediakan masker Kemudian selalu kita sediakan hand sanitizer di beberapa sudut Dan kita menyediakan cuci tangan di depan Dan kita selalu menjaga jarak dari setiap tempat duduknya Siap, jadi memang sudah-sudah di kearah sana ya Kak ya Protokol kesehatan harus nomor satu ya Temen-temen setelah ini Vaiz akan tanya berapa sih kira-kira ini omset per bulan dari InSpace Hahaha Aduh Kita break sejenak temen-temen jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Bisa menonton Terima kasih telah 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 menonton Banyak menonton Terima kasih telah 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 menonton Nah, tentu kalo ngomongin bisnis kan, Kak Fahki juga punya hobi lain. Iya. Kalo Fais, boleh tau hobinya apa sih Kak Fahki? Musik kah? Nge-band kah? Eh, musik sama nge-band sama ya? Hahaha. Olahraga, futsal atau apa? Di futsal sama basket. Oh iya, atlet ya? Ah, kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Kayaknya usaha, kecil-kecilan. Hahaha. Jadi suka sama basket sama futsal. Kalo nge-band gitu? Suka ga sih? Nge-band, saya di gendang aja. Oh di gendang. Akang gendang. Akang gendang. Hahaha. Nah, untuk temen-temen yang sekarang baru akan memulai usaha nih, Kak Fahki, mungkin apa tipsnya dari Kak Fahki yang sudah lima bulan lebih dulu berusaha di-copy, temen-temen yang baru akan memulai usaha? Ini tips dari seorang Fahki, owner dari InSpace ini seperti apa? Biar mereka tetap survive dan juga fight tentunya di situasi tidak mendukung. Mungkin tips dan salah satu apa ya, bukan quotes atau bukan quotes juga sih. Mungkin temen-temen semua banyak yang berpikir kayak saya tidak mempunyai usaha karena saya seorang PNS atau bukan pengusaha gitu. Tidak ada yang namanya terah. Tidak ada yang namanya terah. Menurut saya tidak ada yang namanya terah pengusaha atau terah. Oh terah. Gerah itu. Terah. Tidak ada yang namanya terah pengusaha atau apapun lah. Tidak ada yang namanya terah. Menurut saya, barang siapa yang mau bekerja keras dan berusaha secara maksimal, dia akan mendapatkan sesuatu yang dia usahakan kemarin. Set. That's right. Barang siapanya barang siapa, itu. Nah itu ya pokoknya temen-temen. Intinya mah kita punya niat baik lah Kak Fakir. Selagi kita punya niat baik, temen-temen Allah pasti kasih jalan. Bener. Jalannya lurus, jangan belok-belok. Kak Fakir terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV hari ini menginspirasi Faiz. Tapi sebelum closing ini ada satu segmen yang harus Kak Fakir selesaikan. Boleh. Mau nggak mau suka nggak suka harus dijawab. Siap. Tanpa ada jeda. Harus cepat. Beserta dengan alasan ya. Oke baiklah. Tarik nafas dulu Kak Fakir. Ini harus penuh seksama soal jawabannya ya. Oke akan Faiz. Pertanyaan pertama ya. Encer atau kental? Kentel. Kenapa kental? Enak kalau kental. Apa misalkan? Green tea. Oh green tea. Kalau encer kan rasanya kurang enak ya. Ini kental atau encer ya? Oh kental ya. Oh baiklah. Oke baik. Oke. Sempit atau longgar? Sempit. Kenapa sempit? Karena pas aja gitu kan. Kayak baju. Oh baju sempit. Baju? Enggak nggak enak sempit baju? Enggak enak ya. Enggak enak enak loh enggak. Kalau longgar nggak enak juga. Oh iya. Baju bed ya. Baju. Oke. Di mobil atau di kasur? Di kasur. Kenapa di kasur? Tidur kan enak. Kalau tiduran misalkan di mobil kan nggak bisa maksimal kan tidurnya. Tidur ya. Tiduran tuh di mobil nggak enak. Iya. Semewah apapun mobil ya mobil bukan tempat tidur. Bener banget. Tempat kita transport gitu ya. Iya. Kalau tidur tetap di kasur. Iya di kasur. Oke berikutnya Kak Fakih ini masih ada banyak keras atau empuk? Empuk. Empuk. Kenapa empuk? Karena kan kalau bantal keras nggak nyaman loh. Oh balik lagi kesana ya. Bantal lagi baiklah Kak Fakih ya. Iya. Oke berikutnya Kak Fakih ini panjang atau pendek? Muncat tuh ya. Panjang? Iya. Kenapa panjang? Kalau makanan panjang-panjang mengenyangkan kayaknya. Makanan panjang mengenyangkan? Benar-benar. Becek atau kering Kak Fakih? Kering. Kenapa kering? Kalau becek basah jadi semuanya. Basah apa yang basah? Kalau kena sepatu, jalanan becek jadi basah. Nah enakan yang kering ya. Memang yang becek-becek tuh nggak enak. Fahis juga nggak suka yang becek-becek ya. Oke berikutnya Kak Fakih ini... Puncak atau hotel? Puncak atau hotel? Iya ini gimana sih Pak Kreatif? Ini apa sih maksudnya pertanyaannya? Ya itulah pokoknya. Puncak mungkin. Puncak. Karena banyak destinasi wisata di sana ya. Siap-siap. Di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Kenapa di atas? Karena posisi di atas memang enak melihat orang-orang sedang... Oh iya di atas ya. Kalau di atas kita melihat orang-orang ini di bawah gitu ya. Kalau di bawah nggak enak lihat. Nggak enak lihat. Harus di bawah ya. Menguasai atau dikuasai? Menguasai. Kenapa menguasai? Karena menguasai jauh lebih enak mungkin. Enak apa maksudnya nih? Jauh lebih ya bisa melakukan apa yang kita ingin lakukan. Siap. Diselingkuhi atau menyelingkuhi? Waduh. Menyelingkuhi? Menyelingkuhi. Menyelingkuhi ya. Kalau menyelingkuhi kita jadi pelaku bukan korban. Iya bener-bener. Laki-laki harus jadi pelaku lah. Jangan sampai jadi korban. Respect buat teman-temannya. Iya Allah. Jangan sampai diselingkuhi ya. Tidak dong. Eh jangan sampai. Kak Pak Gini terima kasih banyak. Siap. Sudah hadir di Sultan TV hari ini. Mungkin terakhir apa yang ingin Kak Fakih sampaikan. Untuk teman-teman. Terutama teman-teman dari InSpace. Yang hari ini katanya lagi nobar di rangkas. Kemudian juga teman-teman pemirsa setia dari Sultan TV. Silahkan. Ya mungkin untuk teman-teman InSpace. Semangat terus. Dan jangan patah semangat. Karena kan kemarin juga kita sempat rame ya. Di TV, TV-TV Nusantara, swasta. Karena memang disana ada acara. Kita ada acara dan penuh banget sesak. Dan sempat dibubarkan oleh polisi. Mungkin kami mengaku salah. Karena memang sudah ada lagi physical distancing disana. Cuman kita berupaya untuk tetap menjaga pertolongan kesehatan. Karena kita selalu sediakan masker. Kemudian selalu ada cuci tangan. Mungkin ya masalah kemarin dijadikan pelajaran untuk kami. Dan buat teman-teman para anak muda. Khususnya fans apa nih? Sultan TV. Sultan TV lover. Sultan TV lover. Buat anak mudanya semangat terus. Yang ingin menjadi pengusaha silahkan terus berjuang. Selalu berdoa dan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Betul ya. Karena perjuangan tanpa doa itu bohong. Begitupun sebaliknya. Doa tanpa usaha juga bohong. Jadi harus berjalan beriringan bersamaan. Jadi Mario Balotelli hari ini. Mario Gomez lah. Terima kasih banyak teman-teman Sultan TV. Sudah menyaksikan episode kali ini tentunya. Bersama owner InSpace yang jauh-jauh dari rangkas. Hadir ke studio Sultan TV yang ada di Serang. Terima kasih banyak. Siap. Kak Fakih gak boleh salaman. Karena kita lagi physical distancing ya. Menerapkan protokol kesehatan teman-teman. Jangan lupa juga. Terapkan protokol kesehatan. Jaga jarak. Kemudian juga gunakan masker ya. Dan cuci tangan serajin-rajinnya teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19. Menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu-kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa didungi mata mulut hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyuntuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogon. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys. Seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol link, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktifitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat, bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys, dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitu pun saat kamu sedang meeting. Jangan lupa, jaga jarak aman minimal 1 meter. Lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih.